Teman-teman punya masalah untuk setting kamera 600D? Saya punya solusinya. Assalamualaikum teman-teman, dengan Khalid di sini. Dan di channel ini kami membahas tips-tips dan trik seputar fotografi. Bagi yang baru bergabung, silahkan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Oke teman-teman, kali ini teman-teman akan mendapatkan cara setting manual untuk kamera 600D. Oke teman-teman, langsung kita ke settingannya. Oke teman-teman, yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah putar yang bagian ini, bagian lingkaran ini, ke huruf yang M ya teman-teman. Oke, kita langsung ke settingannya teman-teman. Jadi di sini yang harus teman-teman perhatikan, yang pertama adalah segitiga exposure ya teman-teman. Jadi segitiga exposure ini adalah komposisi antara ISO, aperture, dan shutter speed teman-teman ya. Jadi ISO itu yang ini ya teman-teman, bagian ini, yang peratus. Dan aperture ini adalah f2.3,5 dan shutter speed 1 per 125. Saya jelaskan sedikit ya teman-teman. Jadi ISO ini adalah sensitivitas dari sensor untuk menangkap cahaya. Semakin banyak cahaya yang masuk, maka semakin terang juga foto kita teman-teman. Jadi semakin sedikit sensitivitas sensor kamera kita terhadap cahaya, maka foto kita akan menjadi lebih gelap teman-teman. Intinya kalau misalkan ISO ini, angkanya semakin besar, maka semakin terang teman-teman. Dan semakin rendah dari angka ISO-nya, maka akan semakin gelap juga foto yang kita ambil. Oke teman-teman, jadi saran saya untuk ISO, saya pikir jangan terlalu tinggi ya teman-teman, karena ISO yang terlalu tinggi dapat menyebabkan noise di foto kalian. Setting manual itu upayakan ISO-nya itu sekitar 400 ya teman-teman, paling tinggi. Kalau misalkan terpaksa pun teman-teman upayakan maksimal sampai 800 ya teman-teman, agar nanti tidak noise di foto teman-teman. Saya langsung ke bagian kedua, yaitu adalah aperture. Jadi aperture ini adalah bukaan lensa terhadap cahaya yang masuk ya teman-teman. Semakin kecil angkanya, itu akan semakin besar juga cahaya yang masuk ke dalam para. Tapi semakin besar angkanya, itu akan semakin kecil bukaan lensa teman-teman. Jadi akan semakin gelap foto yang kita ambil. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk saran saya, untuk F ini, kalau teman-teman ingin ambil foto yang agak sedikit bokeh, ataupun untuk single, contohnya foto model gitu, upayakan ambil di F yang kecil ya teman-teman, agar nanti akan berpengaruh kepada fokusnya ya teman-teman ya. Jadi untuk itu, teman-teman bisa ambil mungkin di F35 sampai F8 ya. Itu cukup membantu ketika teman-teman foto untuk single model seperti itu. Dan yang kedua, ketika teman-teman ingin mengambil foto seperti wedding, dan terutama di pelaminan, yang mungkin jumlahnya lebih dari satu orang, itu saya sarankan untuk mengambil settingan di antara 8 sampai 18 ya teman-teman. Kalau misalkan tempatnya sudah terang dan membantu, itu teman-teman bisa mungkin di F11 ke atas gitu ya. Tapi kalau misalkan cahayanya kurang terang, itu teman-teman bisa mulai dari F8 gitu ya. Nah ini adalah shutter speed ya teman-teman. Jadi shutter speed ini adalah kecepatan sensor kamera menangkap cahaya yang masuk ya teman-teman. Jadi di sini ada angka 1 per 125. Jadi ini semakin besar angka yang di dalam shutter speed ini, maka akan semakin cepat juga cahaya yang masuk ke dalam kamera kita gitu. Jadi itu artinya cahaya yang masuk bakal lebih sedikit dibandingkan shutter speed yang rendah. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini cukup perhatikan, ada sampai 1000, bahkan 4000 ya paling tinggi teman-teman ya. Nah ini kan cahayanya akan semakin berkurang. Semakin tinggi angkanya maka semakin kurang cahayanya masuk teman-teman. Jadi fotonya akan semakin gelap. Dan ketika teman-teman di angka yang rendah seperti 1 per 4, dan harus teman-teman perhatikan bahwa shutter speed yang rendah, contohnya di bawah 125 itu ya, itu akan sangat rawan terhadap shaky ya teman-teman ya, ataupun goyang. Dan membuat foto kita menjadi kabur gitu ya. Tidak jelas. Saran saya itu ketika teman-teman mengambil foto untuk handheld tanpa tripod itu, saran saya itu 125 ke atas diupayakan ya teman-teman. Karena saya sudah coba itu cukup membantu ketika teman-teman ingin menghasilkan foto yang jelas gitu ya dan fokus. Settingan ini semuanya teman-teman padukan antara ISO dan aperture ya teman-teman. Jadi setelah semuanya seimbang, baru teman-teman bisa lakukan photoshoot ya seperti itu. Oke teman-teman, kalau misalkan ini settingannya bergantung di kondisi teman-teman ya. Kalau misalkan siang, itu mungkin teman-teman bisa atur ISO-nya saja. Dan kalau misalkan teman-teman ingin foto yang aman gitu ya, saya rasa di f8 itu sudah cukup ya teman-teman. Mungkin tidak orang yang banyak dan single juga bisa gitu ya. Dan untuk shutter speed-nya, teman-teman atur 125 gitu ya. Mungkin ini di kondisi siang, sudah cukup membantu ya. Tinggal teman-teman memainkan di ISO-nya saja nanti gitu ya. Kalau misalkan terlalu terang, teman-teman turunkan gitu ya jadi 100 ataupun 200 seperti itu. Oke teman-teman, kalau misalkan teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih telah menonton!